Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum bahan bahasa komputer. Nah, dalam hal ini akan mencoba kita memaksimalkan penyusunan rencana anggaran biaya, di mana dalam hal ini akan kita optimalkan melalui software Excel atau Worksheet. Yang tentunya dalam penyusunan RAB ini terdapat beberapa sheet, mulai dari cover, gambar, jenis pekerjaan, volume, upah dan bahan, analisa, kemudian nanti rincian biaya, kemudian kita mencoba juga kemudian jadwal atau time schedule, sama kemudian juga akan kita menghitung POG, ya. Nah, ini kemudian rekapnya bagaimana. Nah, tentunya di dalam penjelasan ini akan saya coba dilakukan secara bertahap, gitu ya. Dan di dalam penjelasan satu, terkait dengan menghitung volume, ya. Volume ini tentunya akan didukung oleh gambar, ya, gambar yang ada, gitu ya. Kemudian nanti di penjelasan dua mengenai analisa harga satuan pekerjaan, ya. Yang mana dalam analisa harga satuan pekerjaan, kita berusaha mengikuti peraturan yang terbaru, ya. Jadi sekarang ada peraturan Kemen PUPR nomor 8 tahun 2023, ya. Sedangkan sebelumnya, ya, Kemen PUPR nomor 1 tahun 2022. Tetapi dalam hal ini, tentunya nanti kita lihat, ya, mana yang ada, dan mana yang menjadi revisi, gitu ya. Jadi kalau di pekerjaan tersebut, analisanya adanya di yang lama, yang 2022, ya kita pakai 2022. Intinya di sini ada sumber referensi yang kita gunakan, gitu ya. Dan dalam hal ini, tentunya kita lebih pada pembelajaran rekan-rekan aplikasi Excel ini dalam penyusunan secara optimal, ya, menggunakan formula dan link supaya menghindari kesalahan-kesalahan. Sedangkan substansinya tentunya dalam perjalanan kuliah, ya, ya, nantinya terkait dengan dasar-dasar manajemen konstruksi, manajemen proyek, dan sebagainya. Ya, ada pedalin biaya, dan sebagainya. Jadi, akan, ya, diuntimalkan setelah rekan-rekan sudah melampaui, ya, semester 3, 4, 5, 6, gitu. Dalam ini rekan-rekan semester 2 mencoba untuk saya mengenalkan, ya, bahwa dalam teknik sipil, aplikasi Excel ini penting untuk menyusun, ya. Kemudian nanti di tahap ketiga akan saya coba untuk menjelaskan rincian biaya pekerjaan, di mana ini tentunya akan terkait antara penjelasan 1 dan 2, yaitu mengenai volume, ya, upah bahan, analisa, itu akan ditadikan dasar untuk kita menghitung rinciannya. Dan dari rincian ini, tentunya kita nanti akan berikutnya dalam menyusun time schedule. Nah, time schedule itu dalam hal penggunaan eksternya ini mudah, tapi yang sulit barangkali nanti adalah mengetahui pekerjaan mana yang lebih dulu, yang bersamaan, yang mengakhiri, atau yang bisa paralel, serial, ya, atau yang merupakan pekerjaan kritis, gitu, ya. Nah, demikian rekan-rekan. Jadi, setahap, gitu, ya. Nah, oke, saya menjelaskan di awal, jadi masalah cover itu, ya, cover itu kreativitas rekan-rekan saja, gitu, ya. Jadi, dalam hal ini, mengenai kasusnya, kasusnya adalah pada tahun ini saya mencoba, ya, Jadi, ini ada penjelasan, ya, penjelasan di dalam gambar, ya. Jadi, sebenarnya ini hanya untuk ini saja, untuk mempermudah rekan-rekan jika belum punya gambar. Jadi, keterangannya adalah dalam hal ini, ya, lahan pekarangan akan dibuat pakar permanen dengan beton bertulang sesuai peraturan teknis, ya. Nah, namanya peraturan teknis, berarti rekan-rekan sudah memahami, ya, apa, secara teknis, ya, konstruksi, ya. Jadi, kalau beton, ya, itu bagaimana, ya, yang merupakan di dalamnya ada tulangan, ada bahan beton, kemudian kedalamannya harus berapa, ya, rangkaiannya bagaimana. Kemudian, fondasi berupa menerus kedalaman kurang dari satu meter. Nah, kemudian jarak antar kolom, tiga meter, ukuran lima belas dan lima belas. Nah, terdapat slug dan ring galok untuk pengikat tembok, ya, setengah pasangat. Lesteran, luar dan dalam, dan finishing digit butter ploughing. Bakar pintu sekitar 7 meter dengan bahan besi. Pohon yang ada di jalannya perlu dilakukan pemotongan sebagian, dan tanah dasar perlu diuruk agar elevasi minimal sama dengan jalan last-diting. Pada tahap berikutnya akan dibangun rumah tinggal dan bos jaga. Jadi, sebenarnya keterangan ini, kalau rekan-rekan nanti tercintip proyek, itu ada di penjelasan spesifikasi atau rencana kerja dan syarat-syarat, gitu ya. Ini untuk mengambarkan saja. Lalu, apakah harus seperti ini? Nah, rekan-rekan dalam hal nanti buat tugas, boleh berbeda. Misalkan, saya pengen fondasinya berupa fondasi food plat, karena ini cukup dalam, tanah dasarnya. Misalkan food platnya dalamnya satu setengah meter. Ya, tidak masalah. Kemudian, bentuknya bukan pasangan tembok saja, tapi ada aksesorisnya, ada lubangnya. Kemudian nanti tampilan depannya, saya pengen ada jalusinya dan sebagainya itu, justru saya mengharapkan rekan-rekan punya kreativitas sendiri. Nah, ini misalkan lahan ini ukurannya adalah 35 x 24. Nah, ini 35 x 24. Nah, 35 x 24. Jadi, dalam hal ini rekan-rekan, 35 x 24. Saya aneh dulu ya. Ini dikestel ada. Nah, begitu. Nah, jadi ini salah satu misalkan gambar tampang potongan dari takat tersebut. Jadi, ada galian tanah, ya, kedalaman. Ini jadi 75 cm, itu ya. Kemudian, ukurannya itu seperti biasa, bawah itu 100, ya, 70, ya. Ukuran atasnya, bentuk seperti itu, 180 mili, ya. Ini ukuran yang memilih. Nah, sloof, itu ukurannya 15 x 20, kemudian di atas ada pasangan batu-batak, tamburan 1, 6, ya. Ini set, ya, di atas ada ring bal, ya. Ketinggian misalkan 1,5 meter. Jadi, ini opsi aja. Ya, nanti karena kan, karena kan justru-teman atel, mudah. Kalau saya ganti 2 meter bagaimana? Nah, kalau saya ganti ukuran gini, apakah bisa langsung link, nah, seperti itu. Nah, ini salah satu. Nah, kemudian rekan-rekan, karena di dalam rombongan rekan-rekan 1, ya, 1 kelompok 5 orang, maka dalam cover ini rekan-rekan boleh nanti pilih mau mengatas nama kelompok berapa. Nah, rekan-rekan pilih kelompok berapa. Nah, di sini kan bisa pilih. Rekan-rekan pilihnya di sini. Rekan-rekan mau kelompok berapa. Di sini ada, tentunya ada segitiga ini bisa dipilih, ya. Atau rekan-rekan tulis sendiri saja, gitu ya. Nah, ini mau kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3. Nah, ini tujuan saya seperti yang berdahulu membuat bagaimana cara membuat validasi list, gitu ya. Kemudian nanti namanya rekan-rekan kelompok list, ya, di sini. Apa saja, gitu. Nah, jadi contoh membuat ini, data nama dan sebagainya. Saya mencoba di sini ada, biar rekan-rekan tidak ada kesalahan dan sebagainya ada angkatan, gitu ya. Jadi, data angkatan rekan-rekan, ya, nanti bisa nambahin sendiri. Ini ada angkatan 2003, kelas A, ya. NIM-nya ini, kemudian ada nama, LP. Kemudian saya mau membuat list, coba nyambung. Jadi, supaya nyambung itu, caranya seperti itu. Jadi, supaya nambung antara kelas, NIM, Pak Esal, maka caranya, dan cara saya berbesar, ya, itu ya. Jadi, caranya ini saya hapus dulu, ya, misalkan, ya, biar asal-usulnya tahu. Maka, sama dengan, ya, ini rekan-rekan lihat, sama dengan, kelasnya dulu, kemudian untuk menggabungkan, tambah dengan, ini tanda, ya, duduk di atasnya, dan gitu ya. Kemudian, untuk, ya, sifatnya tag, tambah, mati titik 2, misalkan di sini mau pakai strip, gitu, kemudian tanda, dan lagi, masukkan, apakah mau NIM dulu, apa nama dulu. Kalau mau NIM dulu, di klik, kemudian, dan, kemudian tambah, tadi, atau strip, titik 2, atas, kemudian spasi, strip, nah, ini tergantung isinya, mau spasi, mau garing, mau kosong, juga bisa, gitu. Nah, kemudian, intang lagi, kemudian, nama, nama kelas, dan enter. Nah, itu akan terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya dari nama ini, akan saya coba untuk jadikan list, yang nanti rekan-rekan tinggal min namanya siapa. Jadi, cara membuat validasi, itu dari, kita klik di sini, kemudian data, kita sebut, kemudian, di sini ada pilihan di data tool, ya, ada gambar ini ada data validasi. Di klik, ya, kita klik data validasi, ada di sini setting any value, kita pilih yang list, ya, any value itu sembarang, ya, kita list, listnya di ini short, minta, bisa kita tuliskan, tadi misalkan kelompok, tapi di sini saya mau menggunakan list yang sudah ada. Kita klik, kita menuju ke, tadi, data list yang akan kita gunakan, sumbernya. Nah, di sini ada, kita buat ringnya sepanjang ini. Nah, nanti kalau ada yang tambahin, silakan di belakangnya dan dirubah sendiri. Oke. Nah, oke, nah, sehingga rekan-rekan, misalkan kelompok, ini tadi kelompok satu, saya mau memilih namanya, siapa, nah, ini ada, tinggal, Faisal Bahari, misalkan, klik, ya, sudah muncul, ya. Nanti untuk dibawanya, silakan rekan-rekan tinggal copy, ya. Nah, gitu. Nah, ini kita belum tahu diapa, misalkan. Ini contoh saja. Jadi, misalkan, Faisal, yang kedua barang, misalkan. Nah, ini jadi kita memastikan nomor mahasiswa, mahasiswa nomor ininya, ini apa, baik, nim maupun namanya sesuai, misalkan seperti itu. Ini contoh saja. Jadi, Pak, saya tidak mau kelompok, tapi sendiri bisa, ya, silakan. Tidak apa-apa, itu ya. Atau, Pak, saya ini, maaf, jumlahnya tidak lima, bagaimana ini, tinggal satu, enam, ya. Bolehlah. Yang penting, tujuannya masing-masing mempunyai kontribusi untuk, tidak hanya ikut nama saja. Oke, ini dari aspek cover-nya, itu ya. Jadi, tujuannya memberikan formula-formula Excel itu untuk membantu kecepatan. Nah, kemudian gambar ini, rekan-rekan, pas saya tidak pakai judul ini, tapi pembangunan rumah, boleh. Karena ini, di sini saya jelaskan, Pak, Pak. Ini menggambarkan, Pak, misalkan kelompok satu, ya, hanya menghitung tahap satu, pembangunan pagar lahan saja. Misalkan yang tahap dua, kelompok dua, selain pagar ini, saya mau tambahin ini, Pak, pintu, ya, pintu, Pak, tambahin pintu besi, gitu. Misalkan tahap tiga, Pak, saya hanya mau menghitung, bangun, pot jaga saja. Kelompok empat, mau bikin rumah, Pak, saya rumah saja, yang kurang-kurangnya kira-kira masuk, kan, gitu. Nah, misalkan kelompok yang lain, mau nambahkan, silakan, jadi seolah-olah ini kita punya lahan, kita kenal bersama. Atau dengan pemikiran, misalkan, Pak, saya sudah bidangnya di air, biasa, dengan irigasi, maka saya mau mencoba bukan rumah, bukan cipta karya, Pak, saya SDA, itu ya, saya mau membuat parit saja, Pak, irigasi di depan rumahnya, atau saluran drainasi di depannya, itu ya, ya, mungkin apa, ukuran lebih panjang, karena biasanya di depan rumah, selain ada jalan, itu ada, silakan saja. Atau tadi yang biasa di BINAMARGA, ya, Pak, saya membuat jalan saja, ya, Pak, untuk di depannya, karena jalannya semula masih jalan tanah, mau diperbagi menjadi jalan keton, misalkan, silakan saja, gitu ya, kepentingan ada dukungannya. Jadi, pembelajaran di sini, mengoptimalkan hal seperti itu. Oke, rekan-rekan, kalau gambar ini sudah ada, tentunya, kita, kalau ini asum rekan-rekan dari awal yang saya pahami, tentunya memang harus mengetahui namanya membangun itu dimulai dari apa dulu, ya, kemudian, ya, ini saya gambarkan, ya, jadi, mau seperti ini berarti mestinya apa, menggali dulu? Tentunya tidak. Kita mencoba melihat lahan-lahan itu tentunya perlu dibersihkan, ada pohon dipotong, ya, kemudian digali, ya, gali-gali untuk apa? Untuk fondasi, setelah gali, konstruksinya apa? Nah, ini pembelajaran dari konstruksi pendudung, ya, yang sebelumnya rekan-rekan bahas. Nah, oleh karena itu, saya mencoba memberikan list beberapa jenis pekerjaan yang telah di, 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 di list teman PUPR, gitu ya. Jadi, ada perjalanan administrasi apa saja di sini, menaik, disebutkan dalam proyek, kalau dulu administrasi tidak dicantumkan di sini, jadi, seolah-olah itu menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa. Sekarang, masukkan, kemudian, di sini ada pembersihan lahan, penasaran macam-macam, penasaran secara manual, secara mekanis, dan sebagainya, silakan rekan-rekan di sini. Nah, kemudian juga di sini ada pembokaran, siapa tahu di dalam di dalamnya, misalkan ada bangunan tertentu yang perlu dibongkar, itu ya. Nah, bongkar pun, apakah manual atau dengan jackhammer, misalkan, ada pengur kaca, dan bagi-bagi. Misalkan di dalamnya ada rumah. kemudian, rekan-rekan inspirasi, kalau saya, di kelompok saya, mau menghitung RAP, hanya mau membongkar rumah yang lama sebelumnya, mau dibongkar. nah, ini parameternya ada, membongkar-membongkar. Jadi, supaya, karena punya gambaran akhirnya bahwa, kalau saya membongkar bangunan lama, ukuran sekian, ketemunya berapa juta, nah, masuk. Nah, kemudian ada K3. K3 ini sebatnya wajib, tapi tergantung lingkupnya, lingkup di dalam proyek itu. Jadi, karena ini tidak sederhana ini, K3, tapi paling tidak di sini ada pembuka tentakar, rumah jaga, APD. Nah, di dalam proyek besar itu sampai ada nanti saya-nya itu, itu sampai pada tenaga ahlinya itu ya. Nah, oleh karena itu, nanti di dalam jenis-jenis pekerjaan ini, rekan-rekan, ini kalau yang tidak ada, maka bisa rekan-rekan buka di analisa harga satuan pekerjaan Kemen PUPR nomor 8 tahun 2023. Nah, tentunya jadi memperbarui ya. Di sini ada urukan dan sebagainya, ini ada pekerjaan dinding, ukuran berapa, ini sesuai dengan tadi spesifikasi. Jadi, rekan-rekan kan boleh pilih itu ya, mana, nah tentunya terawal dari gambar. Kalau gambarnya tidak ada penjelasannya, maka tentukan sendiri. Ini ada pasangan, ada plafon, pekerjaan arsitektur semua ya. Ya, konstruksinya, sipilnya lebih banyak di pekerjaan peton ya. Nah, Jadi, nanti pekerjaan ini ada di kode tertentu. Ada tiga ya, kita karya sampai pada nanti pekerjaan-pekerjaan yang kaitan dengan dengar. Jadi, kalau yang di sini belum ada, rekan-rekan coba tambahin. Nah, rekan-rekan, setelah matahari ini, kita berarti dalam menghitung volume di sini. Ini menghitung volume itu format rekan-rekan bebas. Saya hanya memberikan pandangan bahwa di dalam menghitung volume, rekan-rekan, ini tentunya akan berhubungan dengan ukuran. Ada kaitan dengan panjang, ada kaitan dengan lebar. Jadi, ada kaitan dengan panjang, lebar. Kemudian juga kaitan dengan panjang, lebar, tinggi. kemudian jumlah, jadi setiap dimensi umumnya ada panjang, lebar. Nah, istilah tinggi bisa saja istilah lebar dan tinggi. Misalkan kita kalau balok mau diistilahkan tinggi atau panjang. karena begitu panjang ada kaitan dengan pentangnya, karena panjang, lebar, tinggi itu umumnya nanti dalam hal untuk kibiknya, jumlah. Barakalik kita akan menghitung langsung jumlahnya. Jadi, misalkan saja jumlah fondasinya karena tipikal ada berapa. Nah, luas dan volume ini akan jadi menentukan. Atau bahkan nanti rekan-rekan bisa saja di sini yang akan menentukan volume yang akan dimaksud di sini belum tentu istilahnya meter-keping. di sini dalam hal ini saya akan lebih cenderung bahwa volume yang ini digunakan bisa saja di sini nanti ada volume yang dimaksud di sini bisa istilah kita quantity atau volume monggo gitu ya. Jadi, penting untuk kita mengetahui satuannya di sini. Makanya di sini ada satuannya yang dimaksud ini bisa meter panjang, bisa buah, bisa meter persegi, bisa kibik, nah tergantung. Nah, lalu bagi rekan-rekan, mahasiswa yang belum pernah ke proyek atau belum pernah dilakukan tentunya, saya memberikan gambaran saja ini pekerjaan persiapan apa saja yang perlu dilakukan. Apakah perlu ada administrasi? Nah, misalkan ada administrasi, kemudian rekan-rekan ada ini apa pengukuran ya tadi pengukuran pasang poplang ini untuk kita setting memastikan poplang itu yang berupa nanti papan, ayo dipasang, kemudian diukur untuk memastikan bahwa nanti dalam penggalian atau pasang sesuai dengan ukuran, kemudian mungkin ada penebangan, memotong, membersihkan pohon, kemudian ada pembersihan, lapangan, pembuatan bedeng kerja, bedeng kerja itu kaitan dengan kalau pekerjaannya banyak dan sebagainya, pembuatan direk sikit untuk kayak semacam kantor bantaku. Nah, ada pembedaan antara dalam hal nama di sini, rekan-rekan, kalau dalam peraturan sebelumnya misalkan SNI dan sebelumnya kadang kata-katanya itu kata kerja, misalkan membersihkan, membuat. Nah, dalam PUPR itu sudah dengan kata inapah. Jadi, sudah bukan aktif lagi, ya. Jadi, pembersihan, pembuatan dan saya memberikan gambaran, misalkan ada persiapan, ada pembuatan keamanan ketiga pekerjaan kalian, sebagainya. Dan di sini nama ini tentunya kita tidak bisa nulis sendiri, kita ngambil dari jenis pekerjaan yang ada di sini. Kalau di sini belum ada, rekan-rekan bisa cari, nanti saya sampaikan juga PDF peraturannya ya, di lampiran itu sudah ada sebaran di sana bisa kita ambil. Ini untuk belajar, jadi memang tidak semuanya lengkap. Nah, lalu menghitung prinsipnya rekan-rekan, saya memberikan pandangan ini itu tidak berarti harus seperti ini, karena prinsipnya nanti yang digunakan hanya yang ini, volume persatuan. Jadi, ada yang orang berpikiran misalkan pengaliannya langsung di sini. Misalkan pengukuran bolang sama dengan ukuran 35 kali misalkan 20. Nah, tapi rekan-rekan mana kala ini sudah di print, mana kala ini sudah di PDF, orang lain itu akan bertanya, 700 itu asalnya dari mana ya? Apa benar apa enggak? Jangan-jangan ternyata panjangnya misalkan di 35 lebarnya ternyata misalkan 23. Nah, ini enggak match. Sementara cara nomor mereka, kalau rekan-rekan mencermati, ternyata dalam hal ini ada kesalahan. dengan kita. Maka saya menggambarkan ini apa posisinya seperti ini. kemudian harus dilihat kalau ukuran misalkan ini panjang lebar, saya mencoba membuat blok kuning ini untuk bisa menjadi parameter yang akan dijadikan dasar untuk penghitungan selanjutnya. Administrasi dokumen laporan, nah, ini satuannya apa? Kita lihat apakah meter panjang, nah, administrasi dokumentasi. Saya lihat di sini. Jadi, kita lihat administrasi dokumentasi di sini adalah bulan. Nah, itu rekan-rekan. Jadi, perlu diperhatikan dalam hal ini. di sini misalkan kita buat ini kira-kira akan dilakukan tiga bulan. Jadi, berarti bulan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini lalu berarti saya gambarkan di sini. Nah, ini biar sama formatnya. Nah, untuk salah satu bulan di sini bisa saja jumlah unit misalkan tidak perlu dihitung di sini langsung di sini karena tidak akan digunakan untuk tiga bulan. Nah, kalau ternyata sebenarnya pakai hari kerja, Pak, kalian terimpun bulan, silakan mau diperkan misalkan ternyata jumlahnya bukan tiga bulan. Tapi, misalkan ya, kita ada misalkan tujuh lima hari. Tujuh lima hari, kalau satu bulan itu misalkan tiga puluh asumsinya, maka dibagi tiga puluh. Ketamu adalah dua setengah. Nah, seperti itu. Jadi, berapa hari kerja? Silahkan ya. Nah, lalu Pak Amman Bob Lang itu karena panjangnya leper ini, tentunya rekan-rekan akan buat rumus. Nah, lalu apakah ini menjadi keputusan? Sebenarnya dalam hal ini ada tujuan membuat di sini. Kita hilang dulu ini ya. Masa leper satuannya berapa? Pengukuran panjang Bob Lang kita lihat. Pengukuran panjang lebar. Pengukuran, nah ini pengukuran. Pengukuran lebar-lebar. Satuannya adalah satu meter panjang. Nah, berarti dalam hal ini satu meter panjang. Panjangnya 35, ya kemudian 20. Berarti kalau gitu kita yang akan dicari panjangnya. Jadi, kalau rekan-rekan mau menghitung di sini boleh, mau di sini boleh. Misalkan rekan-rekan akan digunakan di sini volumenya. Maka ukurannya adalah tentunya panjang ditambah lebar kali dua ya. Itu keliling ya. Nah, jadi volume di sini satuannya terpanjang. Kayaknya bukan ini ya. Jadi, kalau mau rekan-rekan tambah satu lagi boleh. Misalkan begini. Ini harusnya keliling misalkan. Keliling atau panjang boleh saja. Silahkan. nah, supaya saya karen-rekan kemenasan volumen satuannya bedaan gitu. Misalkan seperti ini. Maka rumus yang di sini harusnya yang tadi berada di sini. Nah, tadi ada tiga opsi terbuat. Nah, sehingga di sini bisa saja kita langsung pada posisi. Nah, ketemu seperti itu. menebang pohon membersihkan. Ini satuannya apa ya? Buah. Nah, buah. Karena buah rekan-rekan tinggal bisa di sini. Ada berapa pohon? Misalkan ada lima pohon yang mau didebang. Nah, pemberjian lapangan, peralatan mekanis. Misalkan yang diperjikan adalah semua lahana. maka apakah rekan-rekan bisa mengisikan lagi? bisa saja langsung posisinya di sini. Nah, akan sebaiknya rekan-rekan di sini. Bisa saja dari sini. Tinggal sama. Kalau tidak seperti ini. Nah, ini karena formatnya lain. Rekan-rekan sambil ini. Bisa dalam yang format pakai format painter. Kita ikan semua. seperti ini. 35. Ini sama dengan sini. Biar nantinya bisa merubah gampang. Nah, ini sebatnya luas. Memberikan luas. Nah, maka ini luasnya. Nah, seterusnya rekan-rekan, ini untuk membantu memberikan mana yang dimasuk, maka di sini diberikan sekat upaya memudahkan pengabaran. contoh lagi, misalkan di sini. Jadi, dan galian. Galian meter meter tipik. Nah, dalam hal ini apa saja yang perlu panjang, lebar. Jadi, misalkan saya mencoba ini. ukurannya kalau kita lihat ini panjang. Panjangnya panjang berarti sepanjang kelilingnya. Panjangnya jadi kelilingnya adalah mau di sini dituliskan atau nanti keliling yang ada di sini. gitu. Nah, maka di sini kita membuat tinggi. Tingginya di sini adalah silahkan dilihat ukurannya. Misalkan di sini 0,75 dalam meter misalkan. Kemudian lebar bawah atas tentunya karena berbeda bawahnya misalkan 80 atasnya 100 misalkan ada. Jadi sama dengan tentunya jadi 0,8 ditambah 0,7 misalkan. Kemudian ratarnya 2. Nah, Sementara keliling di sini tadi kelilingnya adalah sama dengan kelilingnya. sehingga volumenya akan sama dengan tinggal tadi mau ini luas mau diisi boleh saja. Tentu luas adalah tinggi kali lebar seperti ini. sehingga volume akan sama dengan panjang kali luas. Nah, sehingga di sini akan sama dengan misalkan seperti itu. Nah, tentu rekan-rekan didasarkan pada ini juga cara menghitung tadi misalkan pengurukan kembali. Nah, pengurukan kembali berarti paling mudah rekan-rekan menghitung pasangannya dulu. Kemudian ini nanti dikurangi. Jadi kalian dikurangi dengan pasangan. Nah, pasangannya dari mana? Di bawah, di sini. Maka pasangan di sini kita lupa pasangannya. Nah, lihat gambarnya. Misalkan ukuran atasnya 0,30. Bahwanya misalkan 0,60 misalkan. tapi clear. Atasnya 30 jadi akan sama dengan seperti tadi 0,30 ditambah 0,60 dibagi 2. Itu ukurannya. Kemudian kedalamannya misalkan 0,70. Nah, ini karena hampir sama saya bisa saya copy. Nah, seperti ini. tidak bisa Pak, ini saya copy. Nah, kalau rekan-rekan untuk membantu itu, makanya memang misalkan nanti di insert dan tidak berubah, maka di sini harus kita matikan dengan F4. Nah, Nah, begitu F4, maka kalau kita copy lagi, copy ya, ini akan seperti itu. Nah, ini bisa juga kita copy karena sama-sama titik akan ketemu ini kita copy ini paste. Nah, akan ketemu. Nah, sehingga pengurukan kembali misalkan itu ya. Pengurukan kembali di sini akan sama dengan mau misalkan ini. Jadi, dari galian tanah dikurangi ini apa pasan batu kali misalnya seperti itu. Nah, sehingga ini saya mau turunkan ya cukup seperti ini. Nah, jadi itu konsepnya rekan-rekan. Jadi, silakan rekan-rekan menghitung sendiri, membuat suatu putasan sendiri dan boleh ditambah tidak seperti ini. Jadi, ini gambaran menghitung volume. Silakan. Gambar yang bisa ditambah atau beda, silakan. Jadi, ini prinsip dalam menghitung bagaimana supaya efektif format bisa berubah. Bisa saja juga ini ditaruh di luar untuk memberikan kemudahan misalkan ini saya contohkan gambarnya diperbesar yang mana nanti kalau diprint ini tidak masuk diprint. Rekan-rekan. Kemudian, kalau volume ini sudah cukup banyak, maka dalam gambaran misalkan masalah ini, upah. Dalam upah ini, rekan-rekan, ini saya kisah dulu, oke, dalam upah ini, rekan-rekan, ini saya sadarkan list dari upah kerja, kemudian sekarang ada sewa peralatan, alat-alat, kemudian di bawahnya di sini ada material, kita kemudian untuk mempermudah dalam Excel, kita berikan kode, ini kodenya, kode. Nah, kode di sini penting untuk menjadi kemudahan karena bisa saja namanya bisa saja berbedaan, gitu. Nah, misalkan ya, ada di sini tukang anyam, misalkan tukang anyam berapa ya bayarnya. Nah, kalau asumsinya ini berbeda, bisa jadi, maka kodenya bisa saja kita bedakan, gitu ya. Jadi, di penmen PU kode itu hanya untuk memudahkan dalam hal kita sepakatan, gitu ya. Jadi, apakah misalkan ini tukang besi beda pak dengan tukang set, tukang set lebih murah, bisa saja kita kasih kode tambah di belakangnya, bisa saja. Jadi, tidak semua tukang sama misalkan. Nah, dasar ini kita ambil dari analisa harga satuan Kemen-PUPR. Kemudian, ini ada listnya. Kalau saya mau nambai, misalkan ada operator dan sebagainya, boleh rekan-rekan kopi, misalkan karena ada nanti pakai alat misalnya bulldozer untuk kordan ini, silakan tambah kopi di sini, tambah, ya. Ini nomor juga belum urut, karena saya banyak yang saya del, rekan-rekan nanti urutkan sendiri, setelah menggap skode, rekan-rekan diurutkan. Nah, ini jadi jangan hanya ngambil dari data ini. Misalkan, di sini operator, misalkan, operator. Kita kasih kode misalkan lima, misalkan, seperti ini. Nah, Pak, ini tujuannya ada kode dua bagaimana? Nah, sebenarnya kita efektif akan memberikan kode di depan atau di tengah, ini hanya untuk nanti kemudahan dalam hal kita menggunakan rumus file look up. jadi bisa saja kita nanti yang di sini kita hide atau ini kita pakai warna yang kita keleten enggak apa-apa. Jadi, ini mau pakai kode yang mana. Nah, seperti itu rekan-rekan. Misalkan operator, ini beda, Pak, di sini 150 misalkan per hari. Tapi, bukan per hari, Pak, per jam, silakan. Nanti kata per jam berapa, nanti kalau satu orang hari, satu hanya adalah 8 jam, tinggal dikalikan. Dalam hal untuk kemudahan rekan-rekan membuat ini apa, analisa. Nah, harga-harga ini dari mana rekan-rekan? Tentunya rekan-rekan mengambil dari standar harga tertinggi di daerah masing-masing. yang nanti rekan-rekan bisa download dari internet, biasanya kota-kota yang bagus, itu setahunnya upload. Cari di standar harga upah dan bahan setempat. kalau ada rekan-rekan survei di internet, misalkan harga pipa tidak ada, internet harga pipa mereknya apa, kalau tidak ada merek yang misalkan speknya seperti apa, ada tiga lokasi dari rata-ratanya. Misalkan seperti itu. Jadi, saya berikan contoh saja harga-harga ini. Harga ini mesti, nah, ini bagus, ada ada dasarnya sewa-sewa, kemudian ini material, foto dokumen. Nah, ini masih dasar harga-harga. Nah, ini misalkan ada air per liter, benar ya, ini air per liter 680, misalkan. Cari tempat lain, atau rekan-rekan mencoba batako, batako berdua, benar ini 4.500, dan tempat saya tidak seperti itu. Semen, semen ini ada semen Portland, semen Groot, dan sebagainya men Portland. Pak, saya semen hitungannya tidak seperti itu, Pak, misalkan ini ya, hitungannya, rekan-rekan semen satu sak, misalkan ya, satu sak, harganya berapa? Nah, satu sak, harganya misalkan Rp54.000. Nah, satu sak itu berapa kilo? Isinya di situ Rp50.000, misalkan. Atau Rp40.000, misalkan Rp40.000, misalkan Rp40.000, Rp40.000, ya. Nah, berarti satu kilo harganya akan sama dengan Rp54.000 ini dibagi Rp40.000. Nah, ketemunya Rp1.300.000, seperti ini, misalkan. Nah, ini dasarnya untuk membuat harga satuan yang sesuai dengan ini ya, apa, yang dimintaan, gitu. negan-negan. Jadi, satuan di lapangan bisa jadi perlu kita konversi. Contoh lagi, rekan-rekan. Pasir, ya. Pasir beton. Di sini perkipik. Nah, rekan-rekan di lapangan untuk memastikan apa sekipik? Di satu rit, misalkan. Satu rit atau satu kol, itu ya. nah, itu ukuran berapa lebar bagnya itu ya. Satu rit, itu berapa? Nah, itu harganya satu rit, ternyata misalkan ya, Rp450.000. Misalkan saja. kemudian, kemudian, ini untuk pelajar harga itu dari mana ya, dengan harga lapangan dan. Nah, satu rit tadi, ukuran baknya berapa? Mungkin ketinggiannya 0,5. Kemudian, panjangnya sampai berapa? Apakah sampai 2 meter? Misalkan. 2 meter? Nah, cari internet, ukuran volume bag kol, juga. Kemudian, kali, berapa lebarnya? Misalkan, 1,6. Misalkan. Nah, ini 2 meter, misalkan. ketemulah 1,6. Misalkan. Kalau volume 1,6 itu ritnya seperti ini, berarti untuk 1 meter kubik, ini berarti akan sama dengan satu bagi. Ini dibagi volume ini, ketemulah 200. Misalkan seperti itu. Nah, ini dalam hal menghitung menjadi perhitungnya seperti itu. Nah, silakan rakan-rakan cari itu pelajaran. Jadi, tidak sekecara nanti, tapi supaya bisa memahami dasar-dasar dari harga ini. Tapi, paling tidak saudara ini untuk memberikan gambaran kira-kira sepanjang ini, ya, menanti mana yang dibutuhkan saya untuk memberikan ini yang didatang dari yang sudah ada. Nah, kalau rakan-rakan ini sudah dibuat, ya, maka akan memudahkan nanti penggunanya di mana harga ini akan dianalisa. Nah, analisa. Nah, analisa terpanjang, nanti kita jelasan lagi di penerbangan ini, karena supaya nanti video di YouTube-nya tidak terlalu panjang. Oke, kita cukupkan. Semoga rekan-rekan dari penjelasan pertama kaitan dengan mulai dari cover, gambar kerja, kemudian jenis pekerjaan, volume, dan upah sudah bisa memaham. Oke, terima kasih. Kita lanjut di penjelasan berikutnya. Bila ada pertanyaan, silakan di-comment. Bila ini memberikan manfaat, silakan di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.